Salah satu prioritas pemerintah Indonesia dalam rencana kerja pemerintah tahun 2018 adalah ketahanan pangan yang salah satu kegiatannya adalah perbaikan data statistik pangan. Data statistik pangan yang berkualitas akan menjadi rujukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan. Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data telah melakukan survei Ubinan untuk memperoleh produktivitas tanaman pangan serta survei pertanian yang berbasis kerangka sampel area untuk mengestimasi luas panen. Untuk melengkapi ketersediaan data tanaman pangan, maka BPS juga melaksanakan survei konversi gabah ke beras. Survei ini dianggap perlu karena nilai produktivitas yang diperoleh dari hasil survei Ubinan adalah dalam bentuk kualitas gabah kering panen atau GKP. Sementara, data produksi yang dipublikasikan oleh BPS adalah dalam bentuk kualitas gabah kering giling atau GKG. Sedangkan data yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah dalam bentuk beras. Untuk menjembatani perhitungan dari GKP ke GKG serta dari GKG ke dalam bentuk beras, digunakan angka konversi yang diperoleh dari survei konversi gabah ke beras tersebut. Survei konversi gabah ke beras atau SKGB akan dilaksanakan pada rentang waktu Maret hingga April dan Juni hingga Agustus. Dalam pelaksanaannya, SKGB akan terbagi pada dua klasifikasi yaitu sampel pengeringan dengan sampel rumah tangga pertanian yang melakukan panen pada rentang bulan pelaksanaan survei, serta penggilingan dengan sampel penggilingan padi yang melakukan aktivitas penggilingan pada waktu tersebut. Untuk SKGB pengeringan, petugas akan mengukur kadar air pada saat padi dipanen, dirontok, dan pada saat setelah dijemur untuk diteliti perbedaan kadar air yang dikandung oleh gabah kering panen dan gabah kering giling. Sedangkan pada SKGB penggilingan, petugas akan mengukur kadar air gabah kering giling sebelum digiling dan setelah digiling atau pada saat sudah menjadi beras. Untuk mengukur kadar air tersebut, petugas akan dilengkapi monster meter. Selain mengukur kadar air, petugas juga akan mengukur berat gabah baik itu GKP, GKG, atau beras, serta mendata kebiasaan responden pada saat melakukan pengeringan dan penggilingan, seperti tempat pengeringan, alat pengeringan, waktu pengeringan, alat penggilingan, dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan SKGB ini, diharapkan angka konversi dari GKP ke GKG dan dari GKG ke beras dapat diperbaharui sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga data produksi padi di Indonesia dapat lebih akurat dan keputusan yang diambil lebih tepat sasaran. Survei konversi gabah ke beras 2018 atau yang disingkat dengan SKGB 2018 dilakukan di 34 provinsi se-Indonesia dan cakupannya meliputi 21 ribu rumah tangga, petani. Selain itu juga akan dilakukan diwawancara pada sekitar 17.300 penggilingan. Dengan metodologi dan cakupan yang luas ini, SKGB 2018 bisa memberikan angka konversi gabah ke beras menjadi lebih akurat dan akhirnya juga akan memberikan gambaran tentang keterdiaan beras yang lebih representatif dan valid. SKGB, sukses, akurat, matang! Terima kasih telah menonton!